Jakarta bak sebuah belantara beton dengan penuh bangunan-bangunan bertingkat, seakan beradu saling tinggi. Sementara jalan tol baru banyak dibangun demi mengatasi kemacetan. Ternyata di tengah kemegahan kota metropolitan masih ada sejengkal lahan hijau. Di tengah pembangunan Jakarta infrastruktur dan bangunan pencakar langit, semakin sulit ditemukan lahan hijau di Ibu Kota. Beruntung di bawah kolong tol Becaayu sepanjang 2,5 km ada lahan hijau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Lahan sepanjang 6 km dari pintu Halim hingga Kalibuwaran di wilayah kampung Kalimalang, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dulunya merupakan kampung padat penduduk. Kemudian dibangunlah tol Becaayu yang menghubungkan Bekasi, Cawang dan kampung Melayu. Tujuannya untuk mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang. Adalah Harun Haryadi, 50 tahun, warga RT07, RW01, Jalan Suwadaya Raya, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Yang tergugah menjadikan lahan di bawah kolong Becaayu sebagai lokasi bercocok tanam. Awalnya sempat ragu karena kondisi lahan yang tidak memungkinkan untuk ditanami pohon, apalagi buah dan sayuran. Jadi, ya saya optimis saja udahlah, nekat dah, beraniin. Ya Alhamdulillah sih, didorong dengan warga masyarakat dan teman-teman PPSU yang mengolah lahan untuk mengangkut tanam, membentuk bedengan lahan-lahan, sehingga nyampailah. Membuat urban farming istilah kerennya saat ini bukan tanpa halangan. Mulai dari penolakan warga lain, karena tempat itu dipakai sebagai tempat parkir. Hingga kebiasaan membuang sampah seenaknya masyarakat yang lewat ke bawah kolong tol Becaayu. Mengatasinya ini bukanlah perkara gampang, namun harus tetap bertahan dan mulai menanam tanaman, jangka pendek dan jangka menengah. Tanaman selada, sawi, kol, bayam, dan kangkung jadi tanaman sayuran pertama ditanam harun. Setelah itu barulah mencoba tanaman buah-buahan, seperti jambu, jeruk, dan buah anggur. Hasilnya, semuanya tumbuh bahkan sampai berbuah. Masyarakat sekitar juga ikut merasakan hasilnya. Kini tidak hanya sayuran dan juga buah, namun mulai membudidayakan lele dan ikan air tawar di dalam kolam terpal. Setelah beberapa bulan kemudian, coba dibedah itu kolam, oh ikannya gede-gede. Akhirnya, saya berpikir kalau seandainya ini dikembangin dengan secara baik, mungkin alangkah baik, ya alangkah bagus, saya pasti berhasil. Wuih, mantap. Jadi ini ikan lele, dua bulan, biasanya dipanen warga untuk kebutuhan sehari-hari. Lumayan gede. Pemerintah Kelurahan Cipinang Melayu secara berkala dibantu dengan ibu-ibu PKK setempat melakukan panen raya setiap dua minggu sekali. Kebetulan kali ini adalah panen cabai, dari lahan yang tepat berada di samping aliran sungai Kalimalang. Kepala Kelurahan Cipinang Melayu Arloyantoro mengatakan bahwa panen raya seperti ini sudah sering dilakukan dan hasilnya untuk masyarakat juga. Lahan-lahan yang memang bisa dipergunakan untuk warga, dikembalikan lagi ke warga, memang dikelola oleh teman-teman PPSU. Tapi memang Tupok Siti PPSU ini hanya membantu. Nanti selanjutnya apabila memang dari warga sudah bisa mandiri untuk kegiatan urban funding, akan kita lepas ke RTRU. Oleh ibu-ibu PKK, hasil panen raya cabai kali ini sebagian besar dibeli oleh mereka yang hasilnya akan diberikan kepada warga untuk membeli bibit sayuran, untuk ditanam kembali. Bagi warga, banyak manfaat lahan pertanian di bawah kolong jembatan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sayuran gratis keluarga, juga bisa dijual kembali. Biasa setiap dua minggu sekali, tapi kalau lainnya kurang lebih dua bulan sekali gitu ya. Hasilnya dijual, terutama yang beli ibu-ibu PKK yang membutuhkan, selebihnya kita jual ke warga. Apalagi daun singkong apa kalau mau metik sendiri, makan aja ambil aja, gak usah bilang payah apa gitu. Dia gak ngelarang, gak apa, mau kemangi, mau apa, lalab-lalaban. Saya suka nyari ke sono, kesini. Siapa aja orang sono juga, siapa aja yang ini mau ambil. Harun dan warga Cipinang Melayu berharap pertanian di bawah kolong jembatan Tobet Cekayu tetap ada dan lestari, karena masyarakat sendiri sudah mendapatkan manfaat hasilnya. Selain daerahnya menjadi asri, juga bisa jadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Kartika Bagus, Wahyu Ramadan, Jakarta.